bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Suleiman itu tahu dari ini gendeng bareng itu Suleiman nabi ini jadi ceritanya ngerti, Suleiman itu gak ada bojo kata terkenal ini sewa sewa jari ulang gilirnya tolong tahun pisan karena setahun kan tolong atas widak karena tidak sewa berarti ketemu bojo itu per per berapa? tiga tahun, tapi orang yang bantah sepertinya ada satu sepertinya orang walaupun Nabi Suleiman itu karena dia menguasai izin itu diantara bojo itu jadi ada yang berperilaku gak benar jari ini cerita, tapi muka-muka ceritanya kira benar, jari ini ceritanya Nabi Suleiman itu alih-alih khutam itu, pokoknya alih-alih alih-alih, bahasa khutam bahasa khutam jari ini jari ini jari ini jari ini jari ini pas Nabi Suleiman jari diantara bojo ini alih-alih itu diantara mitrajini bojo ini Suleiman terus bisa nyolak kayak Nabi Suleiman terus nunggu sehingga sana mimpin ya, semuanya tunduk jenmanu, kawabah tunduk, seperti biasa normal Suleiman jari ini ngaku aku Suleiman yang asli gendeng Suleiman yang asli mimpin apa? kerajaan Suleiman yang diantara nabi Suleiman tahu gendeng gak gendeng orang kok ngaku tadi apa? Suleiman akhirnya ketemu orang aku pengen mengkonfirmasi aku Suleiman yang asli yang diantara itu palsu harus diantara gendeng itu ngalor gitu sehingga sehingga nunggu angis nunggu pengiraan rupi hapli mulkal layan bagi di ahadim mimpati sebabnya ceritanya walhasil karena Suleiman itu stupat balik balik bisa balik kerajaan jadi mimpin jenku repot terus kaya-kaya pesan kaya alimlah nanti kodam jenku ojo mereka jenku tetap ngakali orang kuno jadinya bapak era kuat kadang anak era kuat itu anak kaya yang putuhnya kaya ngerti alam jen mereka ngeri gak orang tahu salah dimakmumi jen kalau bulat balik ini bapak wasyati itu juga gaman mimpin jen itu aku kan rasa dilarang ada yang mimpin enak malah rasa dilarang gak tahu bersentuhan dengan alam apa? alam gaib terus nabi sulaiman akhirnya ya diakali dari setan diakali ketika sulaiman ada beberapa hewan beberapa hewan setan sekalipun ini setan itu gak ada mantra bareng ada mantra didokumen terus didetek buku secara-cara ini berimbun lah terus dipendam ngungisau dari kursi hingga sana sulaiman itu semua dipendam setan itu pinter sekolah ini rara pinter bareng sulaiman itu mati itu mati tenang setan itu menciptakan satu isu yang sulaiman pinter itu menggunakan dua buku panduan yang dikarang setan dibongkar dari orang-orang terus orang itu menemukan dungu sikir dan dungu itu yang dilakukan ya bisa tenang bisa kaya sulaiman akhirnya orang dari sulaiman itu tukang sikir tidak ada nabi sulaiman akhirnya nabi muhammad ikut dipertaruh gara-gara nabi sulaiman itu nabi muhammad tahu cerita di depan umum yang sulaiman itu nabi orang Yahudi menciptakan oleh muhammad keliru orang itu tukang sikir tidak ada nabi aku dibuktikan yang sulaiman itu tukang sikir mereka menyimpan dokumen buku kenapa? sikir itu ada ayat yang sikir dan itu tukang sikir orang-orang yang diwajah buku sikir sebenarnya karena setan matat lu sikir sikir maka sikir nasyayati walaikin nasyayati walaikin diwajah 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 makanya kalau ada kitab Umul Barohin kitab paling sakral tentang Tauhid itu itu kitab-kitab kuno itu ditadilis ditadilis itu di tengah-tengah wujudku ada keterangan caranya diwajah diwajah padahal kitab apa? diwajah itu 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 diwajah diwajah kitab-kitab sufi tidak khawatir itu dibelsek tidak diwajah diwajah yang diwajah konsensus karena konsensus khawatir tidak dibelsek 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 disusuk jadi mulai nabi suleiman tahu nabi suleiman suleiman sehingga ketika suleiman mati pura-pura ditemukan itu itu dinisbatkan dianggap sekarang ini suleiman terus nabi Muhammad nanti nangkat jen ifrit di Medina nabi Muhammad saking semangat sholat digaguh ifrit dicancang nabi itu lucu tujuannya sih tak cancang sesok dikodolanan cacilik-cilik Medina mulai dari ulama cacilik itu sunat nabi tahu nyekel ifrit niat dikodolanan cacilik-cilik faham ya maksudnya kan ya enak gak bisa bayar untuk kodolanan nabi dicancang dikodolanan dikodolanan nabi tujuannya iyal abubi gilmanu ahli madinah dan sesok dikodolanan cacilik-cilik menariknya cacilik itu cacilik itu cacilik itu cacilik 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 nabi seneng bu ibadah itu berkoro dari Yal-Abubihi Hilmanu ahli Madinah Nabi Sulaiman kepingin dikerajaan yang tidak tersaingi oleh orang setelahnya padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi Sinten Sulaiman akhirnya ibadah itu dicoloh dari Nabi wah ini khasnya Sulaiman dan ini tidak ingin disamai kalau aku menguasai menyamai Sinten Sulaiman terus dicoloh dari Nabi karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad paling baik paling top tapi tidak ada takzim dengan Nabi Sulaiman Nabi Musa karena Nabi Muhammad B.Y. Junior P.M.Nava Sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih